Intro Halo anak, halo Indonesia Apa kabarmu hari di semuanya Halo anak, halo Indonesia Kami berdoa semua sehat bahagia Siapkanlah dirimu kita bermain bersama Belajar gembira mendatang semangatnya Siapkanlah dirimu kita bermain bersama Belajar gembira mendatang semangatnya Halo anak, halo Indonesia Apa kabarmu hari di semuanya Halo anak, halo Indonesia Kami berdoa semua sehat bahagia Siapkanlah dirimu kita bermain bersama Belajar gembira mendatang semangatnya Siapkanlah dirimu kita bermain bersama Belajar gembira mendatang semangatnya Belajar gembira mendatang semangatnya Belajar gembira mendatang semangatnya Belajar gembira mendatang semangatnya Selamat bermain dan belajar Belajar gembira mendatang semangatnya Tuhan pimpin, Tuhan berkati sampai selesai Amin Mem Shanti Mem Shanti kangen sekali piring ke sekolah Sudah lama gak ke sekolah ya Sama Mem Shanti juga kangen Kangen ketemu anak-anak juga Mem Shanti Tapi masih pandemnya jadi gak boleh ketemu Tapi anak-anak harus tetap semangat ya Mem Shanti Tetap belajar di rumah dengan semangat Dan biar kita mengobati rasa kangen Nyanyi Bahtera Kasih yuk Tapi sebelum itu Kita mau tepuk Bahteri ya Oke sama-sama ya Tepuk Bahtera Kasih Bahtera Kasih Bahtera Kasih Yes, yes, yes Yes, yes yeah Bagelah Kasih sekolahku Tempatku malendutu nikah Guadalu mencapai cintalah-cintakku Masa dek het Symantec Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... 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 Udara, udara, kita bernafas memilu udara Udara, udara, banyak manfaat bagi kita semua Udara yang berkenan namanya angin menyejukkan pada kita Udara, udara, ciptaan Tuhan yang luar biasa Udara, udara, kita bernafas memilu udara Udara, 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 banyak manfaat bagi kita semua Udara yang berkenan namanya angin menyejukkan pada kita Udara, udara, ciptaan Tuhan yang luar biasa Nah anak-anak sekarang kita akan masuk di ruang baca Halo anak-anak Indonesia yang hebat, kita akan belajar hari ini di ruang baca Aku suka baca buku Aku suka baca buku Halo anak-anak Indonesia yang hebat Hari ini kita akan membaca cerita tentang oksigen Kita ulangi lagi ya Oksigen Bagaimana kalau kita baca sekali lagi? Apa bacanya? Ya betul sekali, bacanya adalah oksigen Apa itu oksigen? Yuk kita lihat yuk Anak-anak lihat, itu ada Mumu dan ibunya Wah sepertinya mereka sedang berolahraga Mereka lari pagi Mem Evi pengen tahu mereka mau pergi kemana ya Kita ikuti yuk Wah Mumu dan ibu berlari seru sekali Dan mereka sampai di tempat ini Tempat apa ini ya? Tanahnya lapang Tetapi tidak ada pohon Terasa gersang dan gering Ua, ua Ibu Tempat ini gersang sekali ya Dan terasa panas sekali Mumu gak suka Iya Mumu Tempat ini gersang karena tidak ada tanaman Dan terasa panas sekali Juga coba Mumu hirup udaranya Apa yang Mumu rasakan? Ua, ua Tidak segar ibu Terasa agak panas dan pengap Ua, ua Iya Mumu Sekarang kita lanjutkan Berlari sampai di sana Kita cari tempat yang lain Ua, ua Oke ibuku yang cantik Siap, siap, siap Ua, ua Mumu dan ibu melanjutkan larinya Ibu ingin mengajak Mumu Pergi ke taman dekat sungai Karena ibu ingin menunjukkan kepada Mumu Perbedaan tempat yang gersang Dengan tempat yang penuh dengan tanaman Dan sampailah mereka di tempat ini Wah, lihat anak-anak Pohonnya rindang sekali Banyak bunga-bunga Juga ada sungai di sebelah sana Wah, terasa segar sekali ya Wah, segar sekali ya ibu disini Mumu suka, suka, suka Iya Mumu udaranya segar sekali Coba Mumu hirup lagi Ya ibu, segar sekali Kenapa di taman ini udaranya segar ya ibu Tadi di tempat yang pertama Mumu gak suka karena panas Ua, ua Coba Mumu lihat sekeliling Mumu Di tempat ini udaranya segar Karena banyak tanamannya Mumu Dan tanaman-tanaman ini Menghasilkan oksigen Ua, tu, wak, ke, pat Tu, wak, ke, pat Ua, ua, ua Wah, segar sekali disini ibu Wah, segar sekali disini ibu Mumu suka, 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 suka sekali Ua, ua Iya Momo Disini udaranya sangat segar Karena banyak pohon dan tanaman disini Ua, ua Kenapa ibu udaranya Kau rasanya beda ya Di tempat yang tadi sama disini Ua, ua Iya Mumu Semakin banyak tanaman Maka semakin banyak oksigennya Ua, ua, ua U, oksigen Kenapa bisa begitu ibu Ua, ua Begini Mumu Kalau manusia bernafas Dia memerlukan oksigen Lalu dia mengeluarkan namanya Karbon dioksida Sedangkan tanaman Mumu Dia mengambil karbon dioksida Lalu dia keluarkan oksigen Jadi manusia dan tanaman itu harus bekerja sama Mumu Ua, ua Wah, artinya semakin banyak tanaman Berarti oksigennya semakin banyak ya ibu Iya, benar sekali anak ibu yang pintar Kau hebat sekali Mumu Ua, ua Jadi kalau gitu Kita harus rajin menanam tanaman ya ibu Wah, bagaimana kalau nanti Mumu ajak teman-teman Untuk menanami tempat yang kering tadi ibu Supaya tanamannya jadi banyak dan segar banyak oksigennya Ua, ua Wah, itu ide yang bagus Mumu memang anak ibu yang paling hebat Ua, ua Eh, Mumu akan segera hubungi teman-teman ibu Supaya kita punya oksigen yang banyak Supaya kita semuanya jadi sehat Ua, ua Keesokan harinya Mumu mengumpulkan teman-temannya Dan teman-temannya semua membawa beberapa tanaman Mereka menanami tempat-tempat yang gundul Yang tidak ada tanamannya Nah, lihat mereka menanam semuanya Dan beberapa bulan setelahnya kita lihat Wah, tempat ini sudah berubah menjadi tempat yang sangat indah Penuh tanaman, ada pohonnya rindang juga bunga-bunga yang sangat indah Dan udaranya sangat segar sekali Nah, anak-anak kita juga harus rajin menanam tanaman Supaya kita juga mempunyai oksigen yang banyak Yang berguna bagi tubuh kita dan membuat kita menjadi sehat Nah, sampai ketemu lagi ya di ruang baca selanjutnya Tapi sebelumnya kita akan baca ini dulu Sekarang kita baca ini O, K, S, I, G, E, N Oksigen Ulangi lagi Oksigen Wah, kalian hebat Sekarang kita lanjutkan Kita akan baca yang ini Ini bacanya Tanaman Ulangi lagi Tanaman Wah, kalian hebat sekali Sekarang kita akan baca yang ini Tanaman dan oksigen Ulangi lagi Tanaman dan oksigen Ulangi sekali lagi Tanaman dan oksigen Wah, kalian semuanya adalah anak-anak yang hebat Terus semangat Terus berbuat baik kepada sama Menghormati orang tua Sayang pada keluarga Dan sampai ketemu lagi di ruang baca selanjutnya Dadah Aku suka baca buku Aku suka baca buku Memsanti dan anak-anak Hari Jumat kita sudah belajar di ruang baca Dan saatnya kita akan masuk di ruang masa Hai anak-anak semua Hari ini kembali belajar Dengan Mem Debi dan Mem Posa Duluan Masak Yuk kita masak Masak-masak Yuk kita masak Masak apa ya hari ini? Roti, roti Ayo kita makan roti Mem Posa hari ini Ini roti talah Iya Ayo Ayo Mendebi aja makan roti Kita ores dengan selain No, no, no Mem Bosa-bosa Mem Bosa Mem Bosa Memang Bosa Yaudah Kalau Bosa sekarang Mendebi saya Rotinya mau buat makanan yang makanan Seperti apa? Hmm Maksa mau bikin yang manis Dicampur Pisang Bentar, bentar Roti Pisang Mutiara Santan Oh Santan Itu rasanya pasti lombon Dan manis Oke ya Mendebi penasaran soalnya Rotinya kok campur-campur Iya Apa ya? Kenan anak? Ala dan bantuan membuat Bungko roti kita hari ini adalah Roti tawar Kita pakai tanpa kulit ya Pisang Mutiara Garam secukupnya Santan Dan gula pasir Oke kita akan mulai membuat Bungko roti kita hari ini Pertama-tama kita ambil roti tawar Kita letakkan di dasar cetakan kita Nah tekan-tekan ya Setelah itu kita atur Pisang ke dalam Di atas rotinya Pisangnya memang saya pakai pisang kepok ya Memposa iris melintang memanjang Setelah itu kita tutup lagi dengan roti tawar Kita tekan Kemudian kita taruh mutiara ke atasnya Kita taruh Kita ratakan di atas roti Setelah rata mutiara-nya kita tutup lagi dengan roti tawar Kita ulang seperti tadi ya Kita atur irisan pisang Atur yang rapi Kemudian kita tutup lagi dengan satu lembar roti tawar Nah kemudian Poles atasnya dengan mutiara Setelah itu kita tutup lagi dengan roti tawar Sekarang kita akan siapkan santan Kita aduk dengan sedikit garam Kita masukkan dan kita akan tambahkan dengan gula pasir Di sini memang saya pakai 12 sendok teh gula pasir Nah diaduk lagi santannya Supaya gula dan garam terlalut dengan baik Oke sekarang kita masukkan santan ke dalam bungku roti kita Kita tuangkan pelan-pelan ya Sampai semuanya terendam Sambil kita didihkan air dalam dandang untuk mengukus Setelah santannya masuk Sekarang kita akan kukus Bungku roti kita ke dalam dandang Masukkan pelan-pelan ya Nah kita tutup dandangnya Kita kukus kurang lebih selama 30 menit Oke kita tunggu ya Jadi roti tawarnya kita bikin seperti ini Aduh Sudah gak sabar untuk mencoba Iya coba Ini bisa mencoba Ini roti tawarnya dengan memakai isi yang Ada pisang, rotiara, dan sali tanus Taunya Apakah hatinya lembut? Aduh Enak Pasti itu enak sekali Hidunya memosak luar biasa Ada roti tawarnya dimasak dengan cara yang berbeda Masaknya Cuma mencoba Ya masak Anak-anak harus coba di rumah ini masak Oke anak-anak Sampai bertemu lagi di ruang masak 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 apa ya hari ini? Nah Mbak Cinta dan anak-anak tadi sudah di ruang baca Kita belajar dan juga di ruang masak Sekarang saatnya kita berdoa 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 Mulai Tuhan terima kasih untuk hari ini Kami sudah belajar dan bermain Tuhan pimpin Tuhan jagai kami selalu Amin Tuhan pimpin Berbeda itu hal biasa Tapi jangan sampai terpecah Di kisah ku rasa Saturasa Tuh 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 Selamat menikmati